Halo semuanya Assalamualaikum teman-teman Di video kali ini aku mau berbagi resep dan tutorial cara membuat bikang mawar yang cantik, empuk dan berserat Jika kalian ingin tahu gimana cara membuatnya dan apa aja bahannya kalian simak terus di video saya sampai selesai ya Terima kasih Langkah pertama saya akan merebus 450 ml santan kemudian masukkan daun pandan dan setengah sendok teh garam lalu nyalakan apinya dan santan kita aduk-aduk supaya hasil santannya nanti tidak pecah aduk-aduk terus sampai santannya mendidih ya Nah sekarang santannya sudah mulai mendidih kita aduk sebentar kita masak sebentar lagi dan kemudian matikan apinya lalu biarkan santan agak dingin sebelum adonan kita buat panaskan dulu cetakannya supaya cetakannya nanti benar-benar panas pada saat akan digunakan sekarang saya buat adonannya 100 gr tepung beras 150 gr tepung teriku 125 gr gula pasir 1 sendok teh vanila cair kemudian masukkan santan hangatnya sedikit demi sedikit ini santannya hangat ya kemudian kita aduk-aduk seperti ini masukkan lagi santan cairnya sedikit demi sedikit aduk-aduk lagi aduk sampai gulanya larut dan jangan sampai ada yang bergerindil ya jika santannya sudah masuk semua ini akan saya aduk dengan kecepatan tinggi seperti ini supaya menghasilkan bikang yang berserat sekarang adonan ini akan saya bagi menjadi dua bagian yang satu saya kasih pewarna hijau nanti untuk pewarnanya terserah kalian aja mau pakai warna apa ya saya disini pakai warna hijau dan putih untuk warna putihnya ini saya tambahkan pewarna putih makanan kemudian saya aduk-aduk sampai tercampur rata cetakannya saya cek dulu sudah panas atau belum saya cipratkan air di atasnya jika airnya langsung hilang itu tandanya sudah panas dan langsung aja saya tuang adonannya ke dalam cetakan ini cetakannya harus benar-benar panas ya teman-teman karena jika cetakannya tidak panas nanti bikangnya tidak akan berserat hasilnya kalau cetakannya panas pada saat kita menuang adonan itu ada suaranya ces gitu kita tuang dulu adonannya seperti ini biarkan agak sampai kering sedikit cetakan yang saya gunakan ini besar jadi nanti hasil bikangnya juga akan lebih cantik kemudian susul dengan warna putih di atasnya seperti ini di atasnya di atasnya di atasnya dan sekarang biarkan dulu bikangnya sampai pori-porinya keluar dan bikangnya matang nah ini tidak usah ditutup ya teman-teman biarkan begini aja ini pori-porinya sudah mulai kelihatan pori-porinya sudah mulai kelihatan seperti ini ini jika cetakannya tidak panas dia tidak akan mengeluarkan pori-pori seperti ini ya teman-teman dan ini harus menggunakan api kecil supaya bikangnya tidak mudah gosong nah sekarang bikangnya ini sudah matang akan saya angkat langsung saya angkat cetakan ini dan masukkan ke dalam loyang yang telah diisi dengan air lalu keluarkan bikangnya dari loyangnya nah sebenarnya kalian juga bisa mencongkel bikangnya ini di atas kompor tapi saya lebih suka dengan cara saya seperti ini loyang saya masukkan ke dalam air agar hasil bikangnya yang bagian bawah itu tetap empuk dan tidak keras selamat menikmati selamat menikmati nah mumpung bikangnya ini masih panas akan saya bentuk seperti mawar saya taruh di atas gelas kemudian saya gunakan tutup pokari sweet dan akan saya gunting bagian sisinya seperti ini kemudian tekan ke bawah nah seperti ini ya teman-teman bikangnya sangat cantik seperti mawar kemudian akan saya letakkan di atas kertas bikang lalu lakukan sampai bikangnya habis selamat menikmati 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 kabur nah seperti ini hasilnya teman-teman bikang mawarnya sangat berserah dan cantik sekali Sekarang bikangnya akan saya coba dulu Gimana rasanya Nah ini sangat berserat sekali Dan lembut Bismillahirrahmanirrahim Rasanya itu Sangat enak sekali Wangi pandannya itu terasa Dan ini juga sangat lentur Untuk teman-teman yang masih sering gagal bikin bikang Jangan putus asa Terus belajar ya Ikuti tips saya Biar berhasil cara membuat bikangnya Cukup sampai disini dulu Video dari saya ya teman-teman Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh